2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kita terbawa dalam alunan cerita yang ditulis oleh seseorang hanya untuk berbagi pengalaman hidupnya. Tak terkecuali tulisan yang diunggah pada akun Facebook milik Mami ASF yang kini menjadi trending di Jakad Maya. Dengan tagar layangan putus, banyak orang yang penasaran dengan kisah sebuah keluarga yang hancur karena seseorang. Hal ini pun membuat warganet sedih akan kejadian yang menimpa Mami ASF. Luapan kesedihan yang dirasakan ketika membaca kisah pilu seorang wanita yang menghidupi keempat anaknya dengan seorang diri. Menjadi ibu sekaligus seorang ayah, rumah tangga yang sudah dibina selama delapan tahun itu hancur karena orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sungguh miris membaca kisah pilu rumah tangga dari Mami ASF ini. Namun pada kehidupan nyata, hal ini justru sudah menjadi persoalan umum di kalangan masyarakat. Sejatinya sudah menjadi tabiat seorang lelaki ingin memiliki istri lebih dari satu. Namun seorang wanita pun memiliki hak jika ia tak ingin dimadu. Jika melihat dari kisah layangan putus ini, bisa diasumsikan sebagai perselingkuhan dan poligami. Walaupun dari kisah ini banyak spekulasi warganet yang berkunculan ketika membaca kisahnya. Di sisi lain, tak menutup kemungkinan jika di kalangan selebriti pun ada yang merasakan hal serupa seperti kisah layangan putus. Banyaknya kasus perceraian pada selebriti karena ada satu orang yang masuk dalam kehidupan mereka. Entah mereka berselingkuh ataupun berpoligami. Banyak keluarga yang terlihat harmonis, namun pada akhirnya bercerai juga karena masuknya orang ketiga. Tak terhitung berapa banyak selebriti yang mengajukan perceraian karena orang ketiga ataupun masalah pribadi. Salah satu dari mereka harus ada yang mengalah. Bagaimana bisa meneruskan perjalanan hidup jika rumah tangga yang dibinanya tak berjalan dengan baik. Tak menutup kemungkinan rumah tangga yang sudah dibangun 20 tahun lamanya bisa hancur karena orang ketiga. Bahtera rumah tangga harus dibina oleh dua insan yang saling cinta. Kekuatan rumah tangga ada pada komunikasi yang baik dan saling percaya. Tak ada yang menginginkan sebuah perpisahan. Walau pada awalnya dimulai dengan pertemuan, semua kembali pada pribadi masing-masing. Bagaimana cara mereka membina rumah tangga yang utuh tanpa harus dinodai oleh dusta. Bicara soal cerita viral layangan putus ini semua pasti punya pendapatnya masing-masing. Dan saya yakin pemirsa juga banyak yang langsung terlibat secara emosional gitu ya berempati kepada Mami ASF ini. Tapi tadi nih saya agak bingung sama Mbak Poppy karena Mbak Poppy dari komunitas Safe Janda. Yang adalah selama ini membela para janda kemudian juga ingin mengubah stigma masyarakat tentang janda. Tapi kok untuk urusan layangan putus Mbak malah bilang bahwa perceraian bukan jalan satu-satunya. Gini sebenarnya klarifikasi dulu yang di apa namanya yang dikutip disini di artikel ini sebenarnya bukan dari Safe Janda. Jadi ada dari salah satu aktivis perempuan juga cuma mungkin ada salah kutipan mungkin dari situ. Tapi bukan berarti juga dari Safe Janda tidak punya selalu setuju dengan perceraian. Kita selalu bilang sama member-member kita atau misalnya orang yang lagi bertanya ke kita nih gimana ya solusinya kalau misalnya ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu. Kita selalu bilang kalau Safe Janda itu bukan berarti kita perlu cerai. Semua pokoknya kesimpulannya adalah kalau ada masalah kayak gini cerai aja, kalau ada masalah kayak gitu cerai aja. Tidak support orang-orang untuk jadi janda juga ya. Tidak support orang-orang untuk bercerai tapi kita biasanya memberikan pertimbangan untuk mereka nanti pilih sendiri. Menurut mereka itu yang tepat untuk hidupnya mereka, kondisi mereka saat itu tuh seperti apa. Contohnya ada beberapa perempuan juga yang merasa dia ini suaminya sudah minta izin. Mudah minta izin untuk poligami. Dengan alasan apapun lah ya, istrinya bilang kalau misalnya dia yaudah oke karena guenya juga sayang. Tapi dalam hati pasti perempuan lah ya, ada pergulatan di batinnya dia yang ngomong, tapi kok aku kalau ngeliat dia sama Lena kayak gimana gitu. Dan kita gak serta-merta yang ngomong, oh yaudah lu cerai aja gitu kalau gak bisa terima apa segala macam. Dan kita biasanya sampaikan ke dia, komunikasikan lah sama pasangan. Karena at the end of the day dalam pernikahan kan selalu ada komunikasi seharusnya. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu tidak rasa. Dan yang benar untuk satu rumah tangga belum tentu benar untuk rumah tangga yang lain. Correct, karena itu. Jadi walaupun ya kadang emosi kalau denger ceritanya. Tapi kita sebagai komunitas kita harus menempatkan diri kita di posisi yang netral. Jadi kita gak bisa yang serta-merta langsung ngomong, oh enggak, enggak, lu gak bisa kayak begini. Lu harusnya kayak begini aja, gak bisa. Ini satu hal juga nih yang menarik, ini Lena saya kenal sudah cukup lama. Ya, udah kayak berapa tahun kita kenal, Len? 10 tahun lebih ya? Ya, lebih lah ya. 50 tahun kayaknya lo berdua ya? Di instant aja udah 14 tahun ya, jadi mungkin 14 tahunan lah. Saya kenal Lena, satu hal yang sering saya denger sekarang ya. Lena tuh selalu bilang bahwa untuk urusan perceraian itu tergantung dengan usia dan keadaan orang tersebut. Maksud Lena gimana sih? Jadi gini, kalau buat aku yang sekarang ini karena aku memang pernah menikah dan aku juga bercerai. Jadi waktu itu aku menikah muda dan aku bercerai muda gitu. Dalam usia muda itu kita masih punya ego. Kita masih mungkin gampang marah. Dan kita tuh mungkin lebih banyak kayak, emang cuma lo doang yang bisa? Gue enggak. Nah itu kayak sifat-sifat ego itu. Tapi beda halnya begitu kita sudah matang, kita sudah belajar dalam proses hidup, kita pasti akan lebih berpikir kembali gitu. Kamu nikah muda juga sih ya? Kenapa? Nikahnya muda. Betul. Jadi memang itu yang membuat aku sekarang ini adalah lebih concern ke orang-orang yang ingin menikah. Persiapan kamu bagaimana? Penerimaan kamu dengan orang ini bagaimana? Apakah kamu memang mencintai dia yang memang apa adanya? Nah karena ini penting. Yang manusia itu kita enggak bisa menyuruh dia untuk berubah, tidak. Karena kita mau berubah itu atas diri kita sendiri. Tapi sekarang udah matang ya. Matang banget, hampir busuk. Jangan dong. Cewek tuh kalau matang ada dua macem loh guys. Ada matang karbitan, ada matang pohon. Nah ini matang pohon nih. Yang enggak digulung ditaruh di bawah tempat tidur, matang karbitan. Kalau boleh tambahin sedikit. Perempuan itu punya kecenderungan untuk suka mereparasi. Jadi banyak banget yang perempuan-perempuan ini yang sebenarnya tahu kalau rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi kekeh untuk mempertahankan dengan harapan dia bisa merubah laki-laki. Ingat, kita ini tugasnya bukan reparasi laki-laki. Boleh gue tambahin enggak? Setuju. Penerimaan itu penting. Walaupun gue pernikahan sampai sekarang terlihatnya langgang. Dan mudah-mudahan langgang terus. Amin. Tapi buat gue gini, aku pernah bilang sama Tyson, apapun kita bisa lewati bersama. Kesulitan karakter, masalah ekonomi, semua bisa dilakukan sama-sama. Enggak akan bikin kita berpisah. Tapi ada dua hal yang akan kalau terjadi minta amin jambang bayi gitu ya. Kalau ini terjadi, itu pasti ujungnya kita bisa berpisah. Sulit untuk memaafkan. Ya, sulit untuk memaafkan. Satu adalah pemukulan. Either perempuan mukul laki-laki. Karena tidak selalu laki-laki mukul perempuan. Atau yang kedua adalah ada orang ketiga. Tapi setelah aku pikir-pikir, minta amin jambang bayi, kalau sampai itu terjadi, mungkin aku juga enggak semudah itu untuk bisa bilang, gue mau cerai. Karena setelah kita punya anak, apapun keputusan yang kita akan ambil dalam rumah tangga kita, kita bukan cuma mikirin hidup kita. Tapi ada dua manusia yang udah saya bilang tadi, anak saya Chloe dan Courage, yang juga hidupnya nanti ke depannya, itu semua tergantung dari keputusan yang dilakukan oleh mami sama dadinya. Baik, jadi kita sudah mendengarkan nih ya, ada sudut pandang yang berbeda tentang perceraian sendiri. Dan kita juga ingin sekali, kalau selama ini kan yang dibahas adalah tentang poligami. Bahwa, oh iya, si momi ASF ini akhirnya menjadi satu dalam tanda petik korban ketika dipoligami tanpa sepengetahuannya. Kita akan hadirkan seseorang yang mungkin bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Maggie Wulandari, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Maggie, apa kabar? Hai Maggie. Aduh cantik selalu, Alhamdulillah ya. Selamat datang. Iya, silahkan. Nah, kita pengen tanya dulu nih sesuai dengan tema pada malam hari ini. Maggie sendiri membaca gak ceritanya tentang layangan putus ini? Aku nonton di TV. Tentang penjelasannya. Iya. Pendapatnya Maggie gimana ketika mendengar cerita ini? Pendapat aku sendiri salah banget. Sayang sekali kalau misalnya memilih untuk mundur. Karena kita kan juga tidak tahu perempuan yang, perempuan idaman lain ini dari suaminya ini apakah lebih baik daripada dia. Karena kan butuh waktu untuk bisa membuktikan apakah perempuan itu memang yang terbaik untuk si suaminya ini. Tapi ini kan satu hal yang cukup, mungkin agak berbeda dengan pemirsa ya, bahwa ketika seseorang dijadikan yang kedua, itu biasanya ada rasa mungkin minder, mungkin malu, mungkin entahlah apa. Tapi Maggie malah merasa bangga. Kalau aku pribadi, gila loh. Beda kondisinya dengan, kan notabene ya. Aku agak risih banget kalau ngedir kata pelakor gitu ya. Perempuan bati orang. Disini masyarakat tidak peduli. Apakah, bagaimana awal terjadinya pernikahan itu. Disini aku sendiri gimana ya, dari sudut pandang diriku sebagai seorang perempuan, aku tidak pro. Kalau boleh, tidak pro ada perempuan kedua. Oh ada orang ketiga. Ada perempuan kedua atau, aku yang pengennya ya normally. Suami istri. Istri, satu-satu gitu ya. Ya, pengennya seperti itu. Karena itulah kenapa saya terjebak disini, artinya saya harus melewati yang seperti ini, karena memang awalnya juga sudah salah. Karena suami saya melamar saya sebagai seorang bujangan gitu. Jadi kalau saya dipandang sama dengan seorang perempuan yang dinikahinnya, ini saya punya istri gitu misalnya. Kan ngelamarnya enggak gitu. Sudah ditanya, belum menikah? Belum, saya masih sendiri seperti itu. Jelas beda. Tapi setelah menikah baru tahu ya? Nah itu juga pengen tahu. Berapa lama setelah menikah? 6 bulan. Eh enggak, enggak, enggak. Sekitar hampir 10 bulan ya. Baik, setelah menikah? Setelah menikah baru tahu? Iya setelah menikah. Itu kenapa? Karena gara-garanya dia mau ke Bali, katanya sebulan enggak pulang. Aku bilang kok bisa gitu. Aku mau ikut enggak boleh. Oh cerita sama. Oh dia ke Jakarta ya? Terus-terus. Akhirnya pada saat dia, kok setiap aku bangun pagi kok dia enggak ada. Aku bilang, mah kemana? Kan waktu itu masih ikut mama ya. Jadi salah banget kalau misalnya aku menikah karena mas Kiwil itu mampu secara ekonomi, memberikan materi luar biasa. Saya masih, waktu awal nikah saya ngekos. Saya, iya aku model. Lu model berdua-dua-dua. Aku model aneka. Iya. Adil lu kan temen gue juga si Banten. Cuman modelan catwalk gitu sih, Mendy. Jadi kamu emang, maksudnya bukan hanya gara-gara pengen secara ekonomi lebih mapan. Oh enggak. Kamu udah kerja juga gitu ya. Tidak, waktu itu Kiwil suami saya masih pakai ojek. Masih pakai ojek. Aku syuting justru malah diantar mama pakai, maksudnya kita keluarga yang terbilang ada. Sepuluh bulan kemudian mengetahui bahwa Kiwil sudah punya istri. Iya, aku iseng. Jadi kenapa ya? Jadi aku ngecek nih. Semua kok enggak ada yang mencuriga di handphonenya. Karena kan dulu belum ada password, belum ada masih Nokia jadinya. Belum ada social media juga. Iya, belum ada. Dan disitu aku lihat rumah. Wah rumah nih, aku perlu catat nih rumah siapa. Disitulah pada saat dia bilang enggak bisa pulang karena mau kembali. Tuh aku telepon rumah itu. Saya bilang, Assalamualaikum ini rumah siapa gitu kan. Bisa saya bicara dengan Mas Kiwil, saya istrinya. Hah, saya istrinya juga. Wah itu kebayang enggak? Aku lagi hamil loh di bulan. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa? Lagi hamil 6 bulan. Lagi hamil. Megan lelfon, lagi hamil 6 bulan. Nelfon tulisan rumah itu. Dan aku save itu di lebih. Strategi Somalia. Ya, Kiwil ya, Mas Kiwil ya. Tapi setelah tahu kan ada pilihan sebenarnya untuk memutuskan minta untuk dicerai atau tetap berada dalam rumah tangga. Pada saat itu, dari pihak sana meminta setelah anak lahir kalau bisa bercerai. Saya bilang, oh enggak masalah. Karena yang Balena tadi bilang tuh aku setuju banget masih muda, ego, masih tinggi, masih merasa mampu, merasa masih muda, bisa sendiri. Aku bilang, oke. Begitu anak saya lahir, kita cerai. Enggak masalah loh, orang saya dibawangin. Tapi ternyata itu berbeda. Setelah anak lahir, Mas Kiwil menunjukkan tanggung jawabnya luar biasa kepada saya. Dia kasih berbagai surprise, tanggung jawabnya. Sehingga saya berpikir juga, gue lagi gendut begini, gue mau syuting apa. Ya kan, disitu saya bergantung. Banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan untuk tetap stay dalam rumah tangga tersebut. Tapi kan di rumah tangga itu sudah ada istri pertama hubungannya Maggie sama sang istri. Apapun yang Mbak Rohimah ambil sekarang ini, apapun keputusan dia, saya sangat menghargai. Karena gak ada perempuan yang bisa sanggup untuk berbagi dan luar biasa buat Mbak Rohimah. Dan saya pribadi juga kalau saya jadi istri pertama mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Mungkin gak bakal sanggup. Makanya apapun keputusan yang beliau ambil, mau memperlakukan saya seperti apa, mungkin dia tidak bisa berkomunikasi, saya hargai itu. Karena kalau saya di posisi itu, saya pun tidak akan bisa, tidak akan bisa. Tapi hubungan dan komunikasi baik berarti dengan Mbak Rohimah? Alhamdulillah, kita mendoakan aja ya. Mungkin awal-awal sih gak langsung lagi ya, in next time kan. Karena ada beberapa artikel nih, artikel yang kemudian menunjukkan bahwa katanya hubungannya kurang harmonis. Tapi juga kembali lagi, tadi Maggie sudah bilang ya, bahwa Maggie pun bisa mengerti jika istri pertama itu ada sedikit rasa-rasa kurang berkenan ketika hadir istri kedua. Ini ya Maggie Wilneri, aku kita akur dengan istri pertama Ki Wil. Tapi saya bingung nih jadinya ya kalau melihat, ini karena ada dua sisi yang berbeda. Kembali lagi pemirsa, kami memang ingin sekali memberikan sudut pandang supaya kita tuh gak sempit pandangannya, supaya ada banyak pendapat-pendapat yang bisa kita terima dan pelajari. Mungkin sekarang saya mau ke Kak Intan lagi nih, ini gimana ya melihat bahwa Kak Maggie ini menjadi yang kedua tapi ternyata juga tidak masalah, saya bangga gitu. Iya, tapi kan gini, seseorang bisa menerima di posis saat ini tentu ada banyak proses. Banyak hal yang kita gak tahu proses apa sih yang dihadapin, sedihnya kayak apa, sakitnya kayak apa. Orang selama ini berkomentar dengan apa yang dilihat di foto, di postingan orang lain, komentar orang lain. Tapi disini kita harus mempelajari adalah gini, jangan gampang deh kita menilai hidup seseorang. Karena kita gak tahu tuh struggle-nya orang itu kayak apa, susahnya orang itu kayak apa, mudah gak sih dia seperti itu, bagaimana dia berdamai dengan kondisi, dengan keadaan. Jadi kalau sekarang pertanyaannya harus bagaimana, saya mengembalikan kepada mereka yang bermain perannya masing-masing. Yang terpenting ini sudah terjadi gitu, sudah terjadi dengan Mbak Meggie, ya kan sudah terjadi dengan Mbak Meggie. Artinya ketika Mbak Meggie bilang bangga, itu keputusan dia, karena ini hidup dia, sudah ada anak, itu yang dia pilih. Sekarang adalah bagaimana kebijaksanaannya Mas Kiwil sebagai kepala keluarga, untuk membuat semuanya ini bisa bersinergi positif, hanya itu sekarang seperti itu. Jadi belajarlah kita semua untuk tidak gampang melalui orang berkomentar negatif, karena kita gak pernah tahu loh, orang itu bisa ada di titik ini, bagaimana dia berproses di belakangnya, itu yang kita tidak pernah tahu. Terima kasih Kak Intan untuk penjelasannya. Dan juga Kak Meggie, thank you so much loh, ini benar-benar loh, kita juga akhirnya mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Meg, tapi maaf mau nanya, kalau misalnya, misalnya itu sih mengharapin lu berdua aja ya, kalau misalnya Kiwil mau nambah lagi, lu rela gak? Jangan dijawab, kita jawab sesaat lagi, kalau Kiwil mau nambah, Meggie rela apa enggak. Setelah yang ini tetap di Insert Story.